Intro Halo temen opi Kembali lagi sekarang di opi darah Tapi sekarang di situ Udah beda Udah beda Ini pertemangan yang berbeda Dari yang tadi Yang tadi masih anak-anak Di bawah umur Emang iya Udah buah umur Kalau ini agak-gak Maksudnya Dewasa ya Ini udah bercabang Udah dewasa ya Di bawah umur tetap Miki kenalin dong temennya siapa aja Kalau kalinya sih aku udah tau Udah tau, ini namanya Kak Fitri, dia pengusaha sukses. Iya, apa aja yang dijual? Oh, dia mainannya tower. Tower, tower. Tower, tower. Tower listrik. Kalau ngobrol sama geng ini, jadi kayak kita lagi ada di Plaza Indonesia, pameran tas-tas mahal. Iya. Salah satunya, salah satunya. Kelasnya beda. Ini kelas-kelasnya mertua aku. Iya, mama kamu temen aku loh. Gak tau. Tapi Niki sama, Kak Fitri sama Kalina, kenalnya dimana dan kapan? Kalau Niki sama Kak Fitri, kalau sama Kak Fitri sama pekerjaan, kalau sama Kak Fitri dulu tuh kita mau punya usaha bareng. Pertama kali kenalnya dimana lu tuh? Dimana, di meeting ya Kak? Udah lama lah, biasa lah kalau ketemu hai hai gitu, sampai satu hari. Di satu acara yang sudah tidak diingat lagi. Udah lama banget. Apa yang bikin kalian deket? Kak Fitri ini orangnya tulus banget gitu, gak pernah ngejudge orang. Kalau orang kan... Kau yang diketain, ya dong siapa yang harus diketain? Ya tunggu dulu deh, orang udah suruh. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Iya, tulus. Dua-duanya sebenarnya tulus sih, gak pernah ngejudge gitu. Itu aja sih. Terus kalau ngasih masukan, emang orangnya juga cuek. Jadi kalau ngasih masukan tuh kata-katanya pas gitu. Kalau mbak Fitri apa yang bikin deket sama Niki? Aku suka orang apa adanya sebenarnya. Oh dia mah udah paling apa adanya? Iya, dia. Dia, dia. Apa adanya. Yang bikin suka itu di semua kontroversinya dia sayang sama anak. Kalau Kak Alina apa udah kenalnya udah lama? Lebih lama dari Kak Fitri ya? Kalau aku sih kenal Niki sih memang udah lama. Waktu masih sama pesulap? Belum. Itu belum ya pesulap belum. Belum, cuma tau-tau aja sih. Oh udah lama banget. Cuma kalau misalkan deketnya sih, deketnya tuh kita belum terlalu lama banget. Tapi belakangan ya? Pas udah sama Kak Fitri? Pas udah sama Fitri. Apa yang mau bikin deket? Gini, kan aku pernah bilang juga di waktu yang pas kita syuting pertama itu kan. Jadi kalau misalkan dia itu, kayak tadi Fitri bilang dia padanya. Dan dia bukan tipe orang yang menafik dia suka, dia bilang suka, enggak ya dia bilang enggak gitu. Iya, boleh ntar ada musik sendiri ya? Oke. Aku, aku buka. Dan jadi yang, dan dia tuh bener-bener perempuan yang pas banget. Dia pas banget dan. Dia memang masalahnya banyak ya? Masalahnya banyak. Masalahnya banyak, tapi yang orang tidak tahu tentang seorang Nikita Mirzani. Banyak juga. Apa, kasih tau di sini. Kasih atau apa. Kok aku tuh, tapi beneran ya, Nikita tuh kalau insta story-nya, kalau misalkan malem-malem lagi mau tidur, itu enak liatin. Enak ya? Apalagi kalau dia lagi marah-marah, gue udah enak. Enggak, enggak ingat gitu ya. Gue ikutin. Jadi gitu kan kalau ada yang di tag, gue ikutin. Tapi kan kalau Nikita kan orang-orang. Tapi pertemanan ini biasanya suka hangout-hangout, atau kalian ngabisin waktunya gimana? Kalau kayak kita kan, gold spot gitu tuh ngabisin duit. Masalahnya kalau udah berteman sama, berteman dengan aku ya, aku juga udah lewat. Jadi mereka yang mau ngikuti, akhirnya dirumah aja. Oh gitu, tapi sekali-sekali mah, keluar malem nggak apa-apa kali, mbak? Enggak sih, enggak pernah. Enggak sih, enggak pernah. Tapi kalau misalkan Nikita lagi berantem-berantem, Muka Fitri tahu nggak? Oh, dia tahu semua. Apapun cerita, cerita juga? Tahu masalahnya sama siapa, kenapa. Nah itu kalau misalkan boleh tanya, ujung-ujungnya ke depan gimana? Kalau anak kan udah mau lahir. Itu juga tahu semua. Itu kan anak udah mau lahir. Rencananya tuh apa gitu? Apanya rencananya? Rencana hidup lo lah. Yaudah jalanin aja. Terus kan ini udah cerai emangnya? Lagi proses. Tapi jalan-berjalan itu prosesnya. Tapi jalan, iyalah. Jadi ntar biar aja lahirnya nggak ada apa-apanya. Nggak, nggak jadi masalah. Banyak kok yang mau jadi bapaknya banyak. Oh iya bener, bener. Terus kalau kalian suka berantem-berantem nggak? Nggak pernah. Nggak, udah tua lah ya. Fitri kan kata Fitri juga kan umurnya kan lebih jauh lebih dewasa gitu. Jangan bilang tua. Maksud aku? Banyak pengalamannya gitu. Beda kalau kalian berdua pasti ada... Rasanya ngonggolong Nuki sama. Nggak sih. Nggak ada juga yang mau diributin ya. Kayak aku juga kalau memang Niki salah ya aku marah. Aku sering marah sama Niki tapi enaknya Niki itu orangnya nggak sakit hati. Nggak sakit hati. Kalau misalnya ada apa lagi sih gitu. Kenapa lagi sih gitu? Iya tapi dia kasih penjelasannya. Terus aku kan emang mau nggak mau ini sekarang jadi ikutin sosial media kan. Aku nggak pernah duluan. Ketanya mana buktinya. Oh iya aku cek itu emang dia orangnya nggak pernah ngeduluin. Oh jadi selalu ada orang yang... Jadi jangan ngelek dia gitu. Emang sih ya kalau dia dicolek ya balik. Sekarang dimulai begini. Apa yang nggak suka dari Kalina? Apa yang Kalina nggak suka dari Niki? Apa yang nggak suka dari Kalina? 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 Ayo apa adanya? So far sih karena kita memang jarang ketemu juga jadi nggak ada yang Niki suka. Jadi kalau ketemu tuh emang lagi kangen gitu. Jadi suka aja semua. Dan kita ngobrolin nggak ada lagi yang ngobrolin gimana-gimana? Dan ya sama Kak Fitri juga kan bukan ngobrol soal masalah aja. Ada yang seru aja di acara. Soalnya orang-orang yang memang positif semua. Biasanya sama Kak Fitri juga lebih banyak ke bisnis ya Kak. Ke bisnis ya. Apa gitu misalnya Kak Fitri suka datang telat? Aku yang suka datang telat malah. Atau mau nanya yang nanya yang nggak suka dari Kak Fitri nggak suka apa. Yaudah oke oke lah oke lah. Yang penting seru aja. Kak Fitri apa yang ngasuk? Ada lah Mbak. Dari Nikita? Banyak. Satu aja. Satu ya. Satu aja. Yang lain-lain sih aku suka semua. Oh gitu. Satu aja. Sedikit lagi dia menahan emosi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Emosionalnya apa nih? Dalam tindakan atau dalam kata-kata? Kalau tindakan sih dia nggak ya. Kalau tindakan saya nggak pernah ngeliat Niki berantem di depan mata saya face to face gitu. Paling dia... Taruh di instasori. Jangan kali ya gitu aja sih. Cuman ya itu lagi. Dia nggak pernah ngeduluin. Dia selalu diduluin. Apa yang nggak suka dari Kalina? Dari Kalina. Oh dia kalau udah pacaran bilang. Kalina terlalu cepet jatuh cinta. Itu salah ya? Enggak. Enggak. Kalina itu orangnya terlalu baik. Kadang-kadang kebaikan gitu. Kadang-kadang akli yang gemak. Gampang laki atau masih harusnya diboongin? Gampang laki? Gampang laki? Jadi gampang diboongin. Gampang laki? Kami pacaran tuh lah. Makanya Niki sama yang mulai. Ya kali. Itu katanya dia. Itu mantan. Itu mantan. Enggak. Itu cuman lagi keep contact, keep contact gitu loh. Itu siapa tepon mata saya? Enggak ada. Ini tagihan kredit. Kalau yang Kalina masukkan dari belakang itu apa? Banyak pasti ya. Enggak ada. Banyak pasti. Jangan dong banyak. Bagus sih pertanyaannya. Kok nggak pernah nganya? Tualnya dari kalian berdua apa? Jadi bisa di introveksi. Iya. Biar makin panjang pertanyaannya. Kali aja makin banyak bisnis-bisnis yang bisa dilakukan. Jujur ya. Dan sejak deket sama dia sampai sekarang sih belum ada. Bukan yang nggak ada. Belum ada ya gitu. Kan kalian bersahabat baik. Ada nggak satu nasehat dari Mbak Fitri buat Miki? Dari Karina buat Miki? Ya buat ngadepin kedepannya. Kan Miki lagi di persidangan antara single atau balik lagi ya? Ya single aja lah. Tapi emang nggak bakalan mau balik lagi ya? Enggak lah. Kalo dia berubah? Enggak mau. Enggak. Ada nggak nasehat dari Mbak Fitri? Susah kalo udah karakter nggak bisa dirubah. Iya single lah bisa berubah kali. Sifat nggak bisa dirubah. Sikap bisa dirubah. Gitu ya? Sifatnya udah ngececol. Iya nggak bisa lah. Ada nasehat nggak? Kalau dari aku ya. Kalo dari aku karena emang aku udah jauh ya umurnya dari Miki. Dan mungkin lebih banyak pengalaman. Aku sih masih berpikir Allah kan maha membolak-balikan. Aku tentu pengen yang terbaik buat Niki. Bagaimanapun membesarkan anak itu perlu dua orang tua. Tapi kalo memang Niki disakdirkan emang harus jadi single parent ya aku berdoa. Mudah-mudahan Niki dikasih Niki. Dikasih jalan pekerjaan. Pekerjaan dimudahkan sama Allah. Iya amin. Soalnya berat juga ya. Iya karena aku ngeliat. Mungkin banyak yang nggak tau tentang keseharian Niki ini gimana sih sebagai ibu. Terus bekerja juga. Karena aku akhir-akhir ini emang dia lagi hamil banyak dengan aku. Jadi aku ya support aja lah. Kalo Mbak Fitri mungkin mau nasihatnya? Nggak kalo Mbak Fitri tuh udah. Soran-soran. Dia tuh perfect banget lah untuk jadi seorang ibu. Tapi anaknya kalo punya taman kayak gitu jadi bisa dicontoh langsung ya. Iya suaminya juga support gitu sama-sama misi kekurangan masing-masing. Jadi udah nggak ada yang mau dikomentarin lagi. Oke sekarang kita akan men-challenge semua bintang tamu disini. Iya aku nggak ada apa-apa loh isi tasnya. Nggak ada apa-apa kartunya dong Lian. Oh ada challenge adalah what's on your wallet. What's on your wallet. Tanya satu-satu. Eh meninan. Aduh nggak kuat. Aku nggak kuat nanti kalo liat-liat dompet-dompet mereka. Lihat dari aku aja dulu. Niki dulu. Hati-hati. Oke ini teman ngopi ini adalah dompetnya Niki Pemirzani. Tebel. Isinya kartu-kartu. Kartu kesehatan. Uangnya ada 40. Kok 47.000 doang sih? Hah? Nggak Niki emang paling suka. Mari malas ambil cash emang. Andal 500.000 uangnya. Kartu-kartu. Ini gue ada tisu namanya. Kok nggak ada foto-foto sih nih? Nggak emang nggak pernah. Aduh. Oke. Jadi cuma kartu emang sama uang aja. Sama uang. Oke. Lanjut. Kalina. Kalina ini tasnya harganya berapa ya? Sekitar. Gak tau lo pikir gue tukang tas. 80. Wow. Eh jangan di sebelah itu aja. Sama-sama tebel dan besar. Misalnya disini. Tebelan dia deh kayaknya. Wow ada uang mata uang Korea. Emang dari Korea? Bukan Korea. Ngarang ya? Jepang. Oh, tak. Pertiapan anda. Oh, megang kan? Kalifatan nanti. Banyak uangnya. Banyak. Kok udah nih banyak lo ditukerin. Dia baru, ini dicual. Rumahnya baru laku. Ayo. Ini kan gue lupa. Laku ini rumah kedua-duang tadi. Langsung tukerin langsung ke jalan. Beda, beda. Ini juga bisnis komen. Tapi dia properti. 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 Oke. Cuma koin-koin. Oke. Uang sama, sama aja. Uang sama kartu-kartu dan. Gak ada foto juga ya. Mungkin karena gak ada kekasih. Iya. Gak ada kekasih. 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 Nah ini. Aku gak ada apa-apa aja. Ini yang kalau mau dilihat. Nah kalau ini tasnya sekitar. Gak ada miliar. Gak ada. Gak ada dompetnya. Gak ada. Gak satu. Gak ngaco ngaco. 1,2. 1,2. Wow. Kak. Jadi kartu aja. Iya kartu-kartu aja. Ini udah simpel. Udah gak bisa lagi mau dilihat apa. Udah cuman liat sini kartu doang. Oke abis ini temen ngopi kita bakalan ngobrol lagi sama Niki tentang. Kenapa sih dia buka gelbapnya. Oke. Tetep di ngopi darah. Gelbap deh. Biasakan dia udah gak punya kerjaan lagi. Makanya lepas hijab dia dipanggil sama station sini. Jadi. Kurang ajar emang mulut gue.